Intro Masih bersama saya, Wieloresa, dalam Kombas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, kasus rata-rata kematian harian karena COVID-19 sejak 3 hari terakhir di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan. Dalam 1 hari, relawan memakamkan lebih dari 5 orang. Untuk menjaga imunitas karena kelelahan, para petugas pemakaman selalu memanfaatkan waktu pagi hari untuk berjemur dan senam aerobik. Puncak relawan memakamkan korban COVID-19 di Kabupaten Pekalongan terjadi pada hari Sabtu pekan lalu yang mencapai 11 orang perharinya. Kemudian sehari setelahnya 7 orang, dan Senin pagi sudah 5 orang meninggal akibat COVID-19. Menjaga imunitas tubuh usai pemakaman, mereka memanfaatkan sinar matahari untuk berjemur dan melakukan senam aerobik. Sukarelawan pemakaman yang aerobik ini dari PMI Kabupaten Pekalongan. Mereka tergabung dalam relawan pemakaman bergabung dengan BPBD, TNI, Polri, dan unsur lainnya dalam memakamkan jenazah. Senam dipimpin oleh salah seorang sukarelawan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan memakai masker. Kabupaten Pekalongan sejak Sabtu pekan lalu sudah masuk zona merah penyebaran COVID-19. Data dari Tim Satgas COVID-19, jumlah warga Kabupaten Pekalongan terkonfirmasi positif corona hingga 20 Juni 2021 mencapai 3.652 orang. Jumlah meninggal mencapai 201 orang. Arijimawan, Kompas TV, Pekalongan. Ratusan karyawan sebuah perusahaan di pati terkonfirmasi terpapar virus COVID-19 setelah sebelumnya pihak perusahaan melakukan tes swab antigen terhadap seluruh karyawannya. Ratusan karyawan tersebut saat ini menjalani isolasi mandiri di pabrik dan di rumah masing-masing. Sebanyak 652 karyawan perusahaan makanan ringan yang berada di perbatasan Kabupaten Kudus dan Pati dinyatakan terpapar virus COVID-19. Setelah pihak perusahaan melakukan rapi tes antigen terhadap seluruh karyawannya. Dari 5.214 karyawan yang menjalani tes swab antigen, 652 yang dinyatakan positif. Dari jumlah tersebut, untuk ketahui 114 karyawan berasal dari Kabupaten Kudus dan sisanya 538 berasal dari Kabupaten Pati. Dengan adanya kasus tersebut saat gas penanganan COVID-19 Kabupaten Pati sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan isolasi terhadap seluruh karyawannya yang positif COVID-19. Semua karyawan yang dinyatakan positif tersebut statusnya adalah OTG. Karena karyawan ini tidak dari Kabupaten Pati saja, akhirnya diventarisir yang dari luar daerah khususnya dari Kabupaten Tetangga yaitu Kudus ada 114. Sedangkan untuk di Kabupaten Pati ada 538. Dari 652 ini semuanya OTG. Ada dua yang gejala saat ini dirawat, namun kondisinya sekarang sudah membaik. Selain melakukan isolasi terhadap karyawan yang positif COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati juga meminta kepada pihak manajemen untuk memperketat protokol kesehatan. Salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan dalam setiap shift-nya, yang tadinya 50% menjadi 30%, agar tidak terlalu banyak kerumunan. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati. Jumlah warga desa Manduraga Burbalingga yang terpapar virus corona kini bertambah 8 orang, sehingga total di kluster desa ini menjadi 31 orang. Sementara penyemprotan disinfektan dan distribusi makanan terus dilakukan tim gugus tugas COVID-19 tempat. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Burbalingga terus melakukan penyemprotan disinfektan di desa Manduraga, Kecamatan Kalimana yang di lockdown. Pasalnya jumlah warga di desa ini yang terpapar virus corona kini bertambah 8 orang, sehingga total jumlah warga yang terjangkit virus berbahaya ini menjadi 31 orang dengan meninggal dunia 1 orang. Sedangkan ke-30 warga ini, 19 orang menjalani masa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan sebelah selainnya menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Banyumas dan Burbalingga, yang menjalani perawatan tersebut karena mengalami gejala ringan sedang hingga berat. Yang kena COVID-19 desa Manduraga sebanyak 31 orang, ya 31 orang sudah meninggal, yang meninggal satu, mudah-mudahan besok rusak dan seterusnya yang lagi dirawat di rumah sakit sama yang dirawat di rumah biar cepat sembuh lah. Mudah-mudahan tidak ada pertambahan yang sangat sempingkan di desa Manduraga. Selain dilakukan penyemprotan disinfektan, petugas gabungan ini juga mendistribusikan makanan dan kebutuhan lain kepada para warga yang menjalani masa isolasi mandiri. Hal ini dilakukan agar warga yang terkena COVID-19 tetap tercukupi kebutuhan makan sehari-harinya. Calon pengantin positif COVID-19 selamaran digelar virtual. Tunggu setelah jadinya berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.